Kamu atau ada keluarga kamu yang belum sembuh ya walaupun udah lama sakit ya Nah ini saya kasih bocorannya Kalau ada yang sakit sudah lebih dari 3 bulan, apalagi 6 bulan, apalagi 1 tahun Biasanya itu udah bukan lagi masalah fisik Ya biasanya kalau cuma masalah fisik, tubuh kita itu jago banget untuk ngobatin dirinya sendiri Karena dia punya mekanisme self healing, pengobatan dirinya sendiri Nah kenapa sampai 6 bulan, 1 tahun, bahkan ada yang 5 tahun, 10 tahun belum sembuh-sembuh Nah biasanya karena ada landasan emosinya Kita nyebutnya akar penyakitnya Ya apapun sakitnya, bahkan penyakit berat sekalipun seperti kanker ya, seruk Ya itu sebenarnya seperti daun aja Ya dia bukan akar, dia daun Kalau akarnya kecabut, maka daunnya kering dan dia langsung rontok Nah apa sih akarnya? Nah akarnya itu adalah sampah-sampah emosi Ya landasan emosi yang membuat penyakit itu gak mau keluar dari tubuh kita Nih saya coba bacain ya Sebenarnya ini rahasia nih, rahasia klinik saya Dan ini jadi contekan saya setiap ketika ada kasus apapun ya Sakit ya yang sudah lama gak sembuh-sembuh saya nyontek nih Saya coba bacain ya Beberapa Misalkan alergi Disini landasan emosinya adalah penyangkalan tentang kekuatan diri sendiri Hati-hati ya ketika dia gak pede dengan dirinya sendiri Kecendongan dia akan mudah kena alergi Apa nih yang selanjutnya? Asam urat misalkan ya Dia tidak terima kenyataan Ya gak suka orang lain sukses Apalagi kalau dia hobinya ngomongin orang Wah itu asam uratnya bisa tinggi sekali Asma, ketidakmampuan mengekspresikan kesedihan Perasaan tertekan Sehingga paru-parunya juga dia menjadi lebih kecil Sehingga asmanya lebih muncul ya Lebih mudah muncul dan gak gampang sembuh Apalagi nih ya Ada autis Autis ini merendam emosi Memendam emosi Ya gangguan kesehatan pada ibu selama hamil Jadi ketika lagi hamil hati-hati ya Gak boleh memendam emosi Anaknya bisa cendong kena autis Autoimun Tidak mampu melepas denda masa lalu Ya na'udzubillah min zalik ya Mukanya hati-hati ya Ketika merespon permasalahan hidup kita Banyak nih ya Coba saya bacakan lagi Diabet Ya perasaan tidak puas Kesedihan yang mendalam Keinginan besar untuk mengontrol Tidak sabaran Maka dia pankreasnya rusak ya Gula darahnya gak keluar banyak dari tubuhnya Lebih banyak yang masuk Akhirnya kena Kena diabetes Gert Ya takut Perasaan tidak puas pada diri sendiri Kesedihan, kecemasan, dan kebencian Hati-hati nih Diuji dengan Gert ketika ada landasan emosi yang seperti itu Ginjal bocor Ya akibat kekecewaan Perasaan gagal Rasa malu yang ditekan Nah itu hati-hati Nah itu hati-hati Kena penyakit ginjal Height tidak teratur Nah pasti hormonal Itu juga disebabkan oleh Stress ya Tidak bisa Merespon dengan positif Ketika dapat ujian Dari orang sekitar Apalagi nih Banyak nih ya Insomnia Penolakan Akan proses hidup Ya Perasaan bersalah Dan takut Nah ini hati-hati Jadi gak bisa tidur ya Jantung Nah ini Jantung, struk Sama nih Landasan emosinya mirip-mirip Yaitu perasaan kesepian Makanya gak boleh Yang merasa kesepian ya Walaupun Lagi masalah dengan pasangan hidup Yakin kita ditemenin Allah Yang gak boleh kesepian Karena nanti Pengaruhnya ke sakit jantung Sama Struk Ya Kalau terlalu tinggi Ya ini Disebabkan apa Ya ini tidak bisa menahan Amarah ya Terlalu Apa Terlalu Meluapkan amarah Ya itu juga gak bagus juga Ditahan gak boleh Ya dilepaskan juga Keberlebihan juga gak boleh Nah ini yang seringnya Kanker Atau tumor Nah itu adalah rasa Kesel Rasa dendam Ya Rasa marah Yang ditahan Dari dia Kecil Kemaja Dewasa Pernah dizulimin Dia Tetap kesel Dengan keadaan itu Nah itu hati-hati Dia bisa mengakar Akhirnya jadi muncul Kanker Atau tumor Prostat Perasaan bersalah Secara seksual Nah ini hati-hati ya Udah berumah tangga Gak boleh ya Kalaupun Belum Ideal Nah tetap bersyukur Ya Sambil minta sama Allah ya Pasangannya rela ya Untuk Melayani Karena minimal Kalau buat laki-laki Seminggu dua kali ya Biar gak Prostat ya Nah ini banyak sekali nih Teman-teman Sarap kejepit Ya Apa namanya Usus buntu Wasir Oh ini seru banget ya Nah ini contekan saya Dan teman-teman semua Kalau kita pahami ini Insya Allah Ketika kita dikasih ujian sakit Yang gak lama Yang belum apa Yang udah lama gak sembuh-sembuh Sebenarnya tugas kita Bukan hanya ngobatin fisiknya Ya tapi Ngobatin Secara Emosionalnya Nah ini Saya juga ada contekan nih Kayak gini nih Ini setiap penyakit Kita bikinin nih Kalau di warung sehat ya Untuk kesuburan Untuk GERD Untuk diabetes Nah ini Kita coba memang Memaksimalkan Cara pengobatan Bukan hanya Ngobatin fisik Tapi Yang paling utama adalah Akar masalahnya Nah teman-teman Kita Ngajak teman-teman semua nih Kita adain Seminar khusus ya Buat teman-teman Memahami konsep ini Sekaligus ada Ada terapinya Ada treatmentnya Ya harapannya Ketika ikutan seminar ini Teman-teman bisa merilis Ya melepaskan Mengikhlaskan Ya membuang Sampah-sampah Emosi yang ada Di diri kita Nah dengan itu Akar masalahnya Kangkat ya Ibaratnya seperti pohon ya Tadi saya bilang ya Penyakit itu cuma daun Ya ketika akarnya kita cabut Maka daunnya akan cepat kering Ketika daunnya kering Dia akan Langsung Rontok Ya dari tubuh kita Ya tiba-tiba Alhamdulillah Misalkan ya Yang insomnia Bisa tidur pulas Yang kena kanker Selnya langsung hilang Atau bahkan mati Gitu ya Karena bagi Allah Mudah banget ya Waizafari itu Fahwayas bin Bagi Allah Mudah untuk Yang ngasih sakit ke kita Dan Allah Ngobatin penyakit kita Asal ya Asal akar masalahnya Selesai Karena itu maunya Allah Allah pengen Ngebersihin hati kita Sebersih-bersihnya Sehingga Ketika kita kembali Kepada Allah Kita dalam kondisi Ya Ayuhan Nafsul Mutmainah Irji'i Yilaro Biki Rodiatam Mardiyah Kita kembali Dengan jiwa yang tenang Dengan rasa redo Dan diredo Ya Allah Ya Barakallah Saya tunggu ya Teman-teman Ayo ikutan Seminar yang setiap bulan Kita adain Daftarnya gimana Ikutan aja Grup WA Sehat dengan Asmalusna Tinggal klik Di link bio Ya Klik disitu ada Grup WA Sehat dengan Asmalusna Nanti informasi Kegiatannya ada Di grup WA tersebut Barakallah Semangat terus Ya sehat terus Buat teman-teman semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh